Survei Litbang Kompas Jajat pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tetap pada pendiriannya untuk memilih calon Presiden Capres tertentu. Berdasarkan survei yang berlangsung Minggu 7 Januari 2024 itu, sebanyak 77,5 persen responden menyatakan tidak mengubah arah dukungannya setelah menyaksikan debat ketiga pemilu Presiden tahun 2024 yang digelar di Istora Senayan. Jakarta Minggu Malam Nah mungkin jika kita lihat angkanya saja, itu terlihat tidak terlalu besar pemilih yang berubah pikiran, sekitar 10 persen. Karena memang 3 per 4 dari publik itu sudah bisa dibilang sudah cukup mapan pilihannya. Tulis peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dikutip dari Kompas.it, Senin 8 Januari 2024. Sementara itu, jumlah responden yang menyatakan mengubah pilihan politiknya sebesar 10 persen. Kemudian, sebanyak 12 persen responden menyatakan tidak tahu apakah bakal tetap pada pilihannya atau berubah haluan. Rangga mengungkapkan, responden yang bisa berubah pikiran setelah menonton debat memang terhitung kecil jika dipandang dalam konteks keseluruhan jumlah pemilih. Tapi, jika didasarkan pada hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres Litbang Kompas yang berlangsung November sampai Desember 2023, terdapat 28,7 persen responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Ketika kita melihat dalam konteks tersebut, angka 10 persen ini menjadi signifikan nih. Kira-kira, bagaimana debat-debat yang kemarin sudah dilaksankan dan nanti akan dilaksanakan itu bisa memiliki pengaruh di bilik suara nanti? Tutut dia. Adapun survei Litbang Kompas terkait performa Capres dilakukan dengan mewawancarai 210 responden dari seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas, responden dipilih secara proporsional sesuai jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 6,76 persen dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana. Hasil survei lainnya, 1. PRC & Politica Reseners & Consulting PRC merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres Pada Jumat 5 Januari 2024, survei ini dilakukan pada pada 20-27 Desember tahun 2023. Babowo Gibran, 42,4 persen, Anis Caingin, 28,0 persen, Ganjar Mahfud, 21,8 persen. Sementara itu, 5,0 persen responden memilih rahasia atau belum menentukan pilihan dan 2,8 persen tidak tahu tidak menjawab. Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error 2,7 persen. 2. Indikator Politik Indonesia Indikator Politik Indonesia melakukan survei elektabilitas Capres-Cawapres pada 23-24 Desember tahun 2023 yang dirilis pada 26 Desember 2023. Hasilnya sebagai berikut, Prabowo Gibran, 46,7 persen, Ganjar Mahfud, 24,5 persen, Anis Caingin, 21,0 persen. Sampal dalam survei ini sebanyak 1.217 responden dan dipilih melalui kombinasi metode random digit di aleng RDD 265 responden dan double sampling di E952 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak, sedangkan DIIS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Asumsi simple random sampling wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah terlatih dan profesional. 3. ASN Lembaga survei nasional ASN melakukan pada 28 Desember tahun 2023 hingga 2 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari-dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana pengumpulan data survei dilakukan dengan metode telepon. Adapun margin of error survei 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, Prabowo Gibran 49,5 persen, Anistak Imin 24,3 persen, Ganjar Mahfud 20,5 persen. Sementara itu, responden yang tak menjawab sebesar 5,7 persen. 4 Puspol Indonesia Lembaga Pusat Poling Puspol Indonesia melakukan survei pada 11 sampai 18 Desember tahun 2023 dengan menggunakan metodologi multi-stagger random sampling. Berikut selengkapnya hasilnya. Prabowo Gibran 41 persen, Ganjar Mahfud 27,6 persen, Anistak Imin 26,1 persen. Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka undecedep voter sebanyak 5,3 persen. Sebagai informasi, dalam survei ini Puspol Indonesia melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Kemudian Margin Oferor M. Hoy dalam penelitian ini sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 5 Lidbang Kompas yang survei Lidbang Kompas dirilis pada Senin 11 Desember 2023. Sebagai berikut, Prabowo Gibran 39,3 persen, Anistak Imin 16,7 persen, Ganjar Mahfud 15,3 persen. Survei ini dilakukan pada 29 November 4 Desember tahun 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan Margin Oferor penelitian ini kurang lebih 2,65 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!